Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wahuas sami'ul alim Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli bersyukur Yang senantiasa akan ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita lanjutkan dengan bersulawat bersama-sama Allahumma sholli ala sayyitina muhammad Wa asghili al-dalimin fi al-dalimin Wa akhiritina mimpailihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Semoga sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan syafaatnya Fid dunia wal akhirah Tentunya Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini Izinkan kami mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat Yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat Yang telah share video-video kami Terima kasih kepada yang telah Subscribe channel youtube Taman Surga Dan juga yang telah Menekan tombol lonceng Dan memilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Ya Allah Jika riski kami Jauh Tolong dekatkanlah Ya Allah Jika riski kami ada di langit Tolong turunkanlah Seandainya riski kami ada di dalam perut bumi Tolong keluarkanlah Dan jika riski kami Masih kotor Maka sucikanlah Ya Allah Seandainya riski kami Masih belum baik Maka tambahkanlah Ya Allah Semoga engkau berikan Kami dengan sesuatu yang engkau berikan Kepada orang-orang yang solih Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Mari kita amalkan Dan doa Jangan lupa baca tiga kali Habis solat Jumat Hanya kurang lebih dua menit saja Insya Allah Biiznillah Bisa menjadi doa Dan permohonan hajat kita Agar pintu riski Dibuka lebar Dan hutang serumah Dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita membahas doanya Perlu diketahui Bahwa Al-Alaq meriwayatkan dari ayahnya Abdurrahman Yang bersumber dari Sahabat Abu Wurairah Radiyallahu anhu Beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alihi wassalam Bersabda Tidaklah matahari terbit Maupun terbenam Atas hari yang lebih utama Daripada hari Jumat Tak satupun hewan melata Di atas bumi Kecuali takut kepada hari Jumat Kecuali dia Golongan besar Yaitu jin dan manusia Pada tiap-tiap pintu masjid Ada dua malaikat Yang menulis Para manusia pertama Yang pertama Seperti seseorang Yang mengorbankan untah Seperti seseorang Yang mengorbankan sapi Seperti seseorang Yang mengorbankan kambing Seperti seseorang Yang mengorbankan ayam Dan seperti Seseorang yang mengorbankan telur Bila imam berdiri Maka catatan-catatan dilipat Demikianlah Dijelaskan di dalam kitab Al-Gunyah Sahabat yang dimuliakan Allah Baginda Rasulullah Sallallahu alihi wassalam Juga bersabda Pimpinan hari Adalah Hari Jumat Oleh karena itu Sahabat yang dimuliakan Allah Hari Jumat merupakan hari Yang insya Allah Mustadab Untuk kita memohon Untuk kita berdoa Kepada Sang pemilik langit Sang pemilik bumi Dan Sang pengatur rezeki Barang siapa yang hari ini Rezkinya belum lancar Pekerjaannya bermasalah Ikhtiarnya belum maksimal Hasil dari ikhtiar Berupa penghasilan Dan gajinya belum cukup Serta masih punya hutang Yang sangat besar Belum lunas Dan belum bisa Dibayar cicilannya Mari amalkan Baca Doa ini Habis sholat Sebanyak Tiga kali Sahabat yang dimuliakan Allah Bunyi doanya Adalah Seperti ini Allahumma kfini Bi khalalika An haramik Wagnini Bi fadlika Amman siwak Wahai Allah Cukupilah aku Dengan Kekhalalanmu Dari Kekharamanmu Dan Cukupilah aku Dengan anugerahmu Dari Selainmu Bagaimana cara mengamalkannya Cara yang pertama Bagi kita yang ingin Mendapatkan Rizki Yang langgeng Maka dibaca Tiga kali Setelah sholat jumat Dan juga Setelah sholat fartu Dan sunnah lainnya Kemudian Bagi Tingkat yang luar biasa Anda sedang membutuhkan Pertolongan dari Allah Benar-benar Rizkinya sedang kurang Padahal sedang ada kebutuhan Yang besar Yang harus segera ditunaikan Maka Bacalah doa ini Sebanyak Seratus kali Baik Setelah sholat jumat Maupun Setelah sholat fartu Dan juga Sholat sunnah Yang lainnya Kemudian Bagi Anda yang sedang Terhimpit Butuh Pertolongan Allah Yang sangat Mendesak sekali Hutangnya Harus segera Dilunasi Dan jumlahnya Besar sekali Maka Perbanyak Membaca doa ini Dengan Hitungan Ataupun Jumlah Yang banyak Anda bisa berdoa Seribu kali Ataupun lebih Karena insya Allah Semakin banyak Kita berdoa Maka doa kita Akan dicatat Sebagai ibadah Dan memperbanyak Berdoa Juga merupakan Sebuah Kesungguhan Atau tekat kuat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan Bisa menjadi Salah satu faktor Agar doa kita Dikabulkan Mari kita baca Bersama-sama Doa ini Tiga kali Kita awali Dengan membaca Basmalah Terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma kfini Bi khalalika An haramik Wagnini Bi fadlika Amman siwak Allahumma kfini Bi khalalika An haramik Wagnini Bi fadlika Amman siwak Wahai Allah Cukupilah aku Dengan Kekhalalanmu Dari Kekharamanmu Dan Cukupilah aku Dengan Anugerahmu Dari Selainmu Amin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Dan keluarga Ampunan Atas semua Dosa-dosa Yang telah Kita lakukan Baik disengaja Maupun tidak Disengaja Baik yang besar Maupun yang kecil Baik yang kita sadari Maupun tidak Kita sadari Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan Rohmat dan Hidayahnya Kepada kita Dan juga Memberikan Rizki Dari arah Yang tidak Disangka-sangka Yang halal Berkah Barokah Di dunia Dan di akhirat Amin Allahumma Amin Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Saya mohon maaf Atas semua Kesalahan Dan kekhilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh